Intro Rangkaian kegiatan hut Bayangkara ke 76 tahun yang dikemas dalam acara off-road Bayangkara Goa Malino. Turut diramaikan oleh peserta dari pengurus pengcap IOF Kabupaten Pindrang. Hal itu terlihat saat Ketua Harian Pengcap IOF Pindrang Haji Jusman CMS melepas dengan resmi para peserta off-road Bayangkara dari Kabupaten Pindrang menuju ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 1 Juli 2022 sore hari. Ketua Harian Pengcap IOF Pindrang Haji Jusman CMS mengatakan ada 14 unit peserta dari pengurus pengcap IOF Pindrang yang diutus untuk mengikuti dan meramaikan puncak acara hut Bayangkara ke 76 tahun yang dikemas dalam acara off-road Bayangkara Goa Malino. Peserta dari pengcap IOF Pindrang akan mengikuti dua kelas, yakni kelas overland dan kelas off-road. Haji Jusman menambahkan keberangkatan rombongan peserta pengcap IOF Pindrang sudah direncanakan sejak sebulan lalu tepatnya pada bulan 6 setelah kegiatan South Celebes Overland 2022 serta pelantikan dan pengukuhan pengurus pengcap IOF Pindrang di Pantai Salopi, Desa Binangakaraing, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Dan pada hari Jumat sore dengan resmi melepaskan untuk mengikuti kegiatan Bayangkara Off-Road setelah melakukan proses administrasi serta pembenahan kendaraan-kendaraan roda 4 dari berbagai jenis tipe 4x4. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan serta rasa kekeluargaan saat menempuh perjalanan dan juga dalam lomba event overland serta off-road. Haji Jusman mengucapkan selamat sampai tujuan dan sehat selalu saudaraku kami nantikan kedatangannya di bumi tanah lasin rang yang kita cintai ini. Alhamdulillah, Mas Yosita mau diri Bayangkara untuk operasi ya ke Marino. Ini ada berapa unit yang berangkat? Ada 4x6 mobil. Kalau untuk kelas sendiri berapa yang dimasukin? Kenapa? Kelas-kelas di operasi. Kelas ada operasi dengan operasi. Oh, harapannya nanti kalau di lokasi ini? Harapannya di lokasi ya main bersama sambil yang mengangkai. Dari Kabupaten Pindran, Sulawesi Selatan, Tim Liputan menggabarkan.